Sadio Mane harus mengubur mimpi bermain di Piala Dunia 2022. Proses pemulihan cedera Mane ternyata berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Mau tak mau, Mane harus meninggalkan daftar skuad Senegal saat Piala Dunia berlangsung. Sebelum lanjut ke videonya, silakan like dan subscribe channel supporter Indonesia dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita bola terbaru dari channel supporter Indonesia. Kondisi Mane memang sudah sering dipertanyakan sejak sepekan terakhir ini. Sebab Sadio Mane dihantam cedera saat membela Bayer Munchen, tepat di laga terakhir sebelum memasuki jeda Piala Dunia 2022. Sejak awal, nama Sadio Mane masuk dalam daftar 26 pemain yang dibawa Senegal ke Qatar untuk melakoni Piala Dunia. Namun kini harapan itu harus sirna karena kasus cedera Sadio Mane ternyata lebih buruk dari prediksi awal. Timnas Senegal melalui akun resmi Twitter mereka mengumumkan bahwa Mane harus dicoret dari daftar skuad final. Mereka juga mendoakan Mane untuk segera pulih dari cedera yang dia alami. Kabar buruk ini disampaikan bahwa Sadio Mane tidak bisa pulih tepat waktu. Tim harus mencoret namanya dan mencari pemain lain sebagai penggantinya. Hingga video ini di-upload, belum ada kabar terbaru soal kondisi cedera Mane dan berapa lama dia harus menepi. Diperkirakan Mane butuh waktu pemulihan minimal 1 bulan. Terima kasih telah menonton!